Oke, sekarang kita akan coba membuat lesson yang ketiga menggunakan timer Kita akan mencoba membuat fault light Ya, mungkin kurang lebih ini menjelaskan bagaimana membuat fault light ini berkedip-kedip On, off, on, off, on, off secara otomatis Oke Nah, coba kita klik on fault-nya Nah, kita lihat fault light otomatis akan menjadi on, off, on, off, on, off, on, off, begitu seterusnya Oke, ketika kita klik off, maka dia menjadi awal kembali, menjadi off lagi ya Oke, bagaimana cara kerjanya? Maka kita ubah dulu ini menjadi 5, sesuai perintah di soal Kita ubah menjadi 5 Ini juga menjadi 5 Oke, kemudian ketika kita klik ini on Ketika fault menjadi on, maka listrik mengalir On delay timernya Itu akan terpicu, berhitung Mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 5 Ketika sudah sampai Oke, ketika Ketika sudah sampai 5 Ya Oke, ketika Ketika Delay timer Oke, ini on timer, ini off timer Ketika sudah sampai Ketika dia sedang berhitung 0, 1, 2, 3 Pada saat itulah on timer TT-nya ini Menjadi close Ya, pada saat Berhitung TT-nya ini menjadi on Maka on timer TT menjadi close Sehingga listrik mengalir Maka fault light menjadi on Nah, ketika sudah mencapai angka 5 Ketika nilai akumulasinya sudah mencapai angka 5 Maka Gantianlah On timer Kemudian on timer Queue-nya dia menjadi Menjadi on Ya Menjadi on Selama Dan ya Terus Selama on tersebut Maka dia mengalir listrik terus Ke on delay timer Untuk counter yang namanya Off timer Oke, ketika Off timer ini Sedang terpicu Berjalan terus Nah, maka dia terakumulasi terus Off timer itu adalah yang ini Nah, sementara dia Sedang berhitung Maka off Oke Maka off timer counter ini Akan mengalir Off timer Queue Oke, kita coba lihat ya Kita klik on Maka terakumulasi TT-nya on On timer TT-nya ini menjadi close Fault light on Oke Seperti itu ya Lagi 0 lagi Nah, selama Setelah mencapai 5 Maka on timer Queue-nya Berfungsi ya On timer Queue-nya juga Close Maka off timer Dia akan berhitung Sampai angka 5 Kemudian Off timer Queue-nya ini akan Maka Queue-nya akan menjadi On Tapi karena ini normally close Yang membuat on ini Kan menjadi open Karena menjadi open Maka otomatis Membuat ini Ter-reset lagi Menjadi 0 Kemudian Berjalan lagi Seperti yang tadi Berhitung lagi Selama dia berhitung Dari 0 sampai 5 On timer-nya on Membuat fault light-nya on Setelah sudah sampai 5 On timer Giliran On timer Queue-nya yang on Kemudian dia berhitung Selama dia berhitung ini On timer TT-nya off Berhitung Off timer sampai Sampai 5 Kemudian Awal dari Awal lagi Ini menjadi On Sehingga Mereset On delay timer Buat ini menjadi open District terputus On delay timer Menjadi Mereset Menjadi nilai awal lagi Oke Seperti itu Jadi sampai 5 Kemudian gantian ini Sampai 5 Sampai 5 Kemudian ter-reset 0 lagi semuanya Seperti itu Seterusnya Terima kasih telah menonton